Intro Inilah pesantren Interpreneur, sebuah program yang akan membedah pesantren-pesantren yang ada di Kabupaten Jember yang membangun jiwa Interpreneur bagi para santrinya sebagai bekal kehidupan selepas ia di Pondok Pesantren. Intro Pemirsa Tadat 2D TV, saat ini kami mengunjungi salah satu pesantren tertua di Kabupaten Jember, yaitu pesantren Adim Yati yang terletak di Pondok Lalang, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. Pondok Pesantren ini memiliki produk unggulan berupa jilbab dengan merek Bilbana. Produknya bahkan bukan hanya untuk Jember, tapi menasional bahkan internasional. Bagaimana kemudian Pondok Pesantren ini melakukan aktivitas pendidikan agama dan aktivitas produksi jilbab? Ikuti terus liputan kami di Pesantren Interpreneur Tadat 2D TV. Intro Sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia, Pondok Pesantren menempati posisi yang strategis dalam kehidupan masyarakat. Itu karena Pompos mampu memberikan pencerahan dan penyelesaian, bukan hanya mengenai persoalan agama, tetapi juga persoalan kehidupan di tengah masyarakat. Salah satu Pesantren yang banyak berpengaruh bagi masyarakat sekitarannya, ialah Pondok Pesantren Adi Miati Jember. Pesantren ini berdiri di tengah masyarakat Gusun Pondok Lala, Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. Pompos Andi Miati termasuk Pesantren Tua yang ada di Kabupaten Jember. Pompos yang berdiri di atas tanah 2 hektare ini, dirintis oleh seorang ulama bernama Mas Tohi pada tahun 1927-an. Kiai Ahmad Juwaini Dini Yati selaku penghasil Pompos Andi Miati saat ini, merupakan penulis generasi ketiga dari Mas Tohi. Kiai Ahmad Juwaini Dini Yati yang karib di Sapa Gusjum, menceritakan bahwa pada awal dirinti, Pompos Andi Miati merupakan pesantren tradisional yang memberikan pembelajaran agama dengan metode sorogan. Dalam metode sorogan, seorang Kiai memecahkan sebuah kitab berbahasa Arab, kalimat demi kalimat, kemudian menerjemahkannya dan menerangkan maksudnya kepada para santri. Saat proses tersebut berlangsung, santri wajib menyimak, kemudian mengulangi dan menerjemahkannya, kata demi kata, persis dengan yang disampaikan Kiai. Perjuangan Mas Tohi merintis pesantren penegang dilanjutkan oleh putranya yang bernama Kiai Haji Adini Yati, yang juga merupakan ayah dari Gusjum, hingga tahun 1960-an. Kemudian pada tahun 1966, Kiai Haji Ahmad Adini Yati wafat. Sepeninggal Kiai Haji Adini Yati, aktivitas Pompos sempat terhenti. Kemudian pada pertengahan 1980-an, Gusjum kembali melanjutkan mengurus pesantren. Pada tahun 1998, barulah Pompos Adini Yati SK resmi berdiri di bawah yayasan Pompos Adini Yati. Pompos Adini Yati berdiri pada tahun 1900 kurang lebih 27. saya termasuk generasi yang ketiga. Pertama yang mendirikan ini namanya Mas Toyib. Mas Toyib bin Mas Katak. Pada tahun 20 ya, tahun 27 ya termasuk itu pendirinya. Tapi sebenarnya, Yayai Dini Yati ini termasuk putra dari Mas Toyib. Perjalanannya sejak saya ini kan termasuk penerus ya, penerus. Perjalanan mulai berdiri itu ya, seperti pesantren-pesantren yang lain ya, cuma apa, ngaji, sorokan, bendungan gitu ya. Kemudian, itu perjalanan kegiatan pesantren ini seperti pondok-pondok yang lain. Jadi masih belum ada formal, belum ada apa, sekolah, apa itu, klasikal belum ada, ya cuma gitu. Pada tahun 20, 30-an lah, itu, dilanjutkan oleh, oleh, K. Haji Dini Yati. Pola awal ini ya model sorokan, ngaji koran, sorokan, ya kitab kuning, model yang sorokan, dan bendungan. Bendungan ini ya apa ya, kiainya yang balah, hanya gitu saja, ada tanya-jawab, santri cuma mendengarkan gitu saja. Sistemnya ini dimulai ya sejak, mungkin mulai sejak saya ini. Karena di sini setelah, apa ini, tahun 30 di, Estafet di, apa, di, yang kedua ini oleh K. Haji Dini Yati, itu perjalanannya ya model-model, model pengajiannya ya lah tradisional tadi, sama nggak ada sekolahanan masih, belum ada sekolah, itu sampai tahun 6, 1966, itu abah wafat juga. Setelah itu, wabah wafat, saya masih kecil juga, sekitar umur 8, abad 8 tahun, masih di pondok lah waktu itu, ngaji di sini dan di pondok. Mengalami maukuf, macet, layah ya walayah mesempat, macet. Sehingga saya kawin pada tahun 1986, saya memulai ini, meneruskan ini, model pondok ini kita, dari formal kita, pesantrenkan. Biasanya kan pondok itu sudah berjalan, pengembangannya dengan mendirikan pendidikan formal. Kalau saya ini karena macet, jadi, apa enggak ya, kita mendirikan formal, tahun 78, mulai mendirikan MTS, MI, MI-nya itu 55, kira-kira sudah ada. Tapi tetap masih, tanahnya abah sini. Setelah itu, kita MTS, saya 78, mendirikan MTS. Dalam perkembangannya, Yayasan Pompos Adhimiati mulai mengadopsi pendidikan modern. Selain pesantren, terdapat enam lembaga pendidikan, di bawah Yayasan Pompos Adhimiati. mulai dari taman kanak-kanak, madrasah dunia, madrasah ibtidahia, madrasah sanawiyah, sekolah menengah kecuruan, dengan jurusan tata usaha, bisnis dari, dan pemasaran, akuntansi, dan keuangan lembaga. Lembaga pendidikan selanjutnya sebagai penudang aktivitas kompes, yakni lembaga takhidul Quran. Sementara, aktivitas pemberdayaan sosial juga dilakukan oleh Yayasan Pompos Adhimiati, dengan membuka, menjelis tali untuk masyarakat sekitar, mendirikan lembaga kesejahteraan sosial anak, atau LKSA, dan membuka unit usaha, yang juga menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Jadi MI dulu, di kalbukannya MI, terus MTS tahun 1978, kemudian mendirikan TK, kira-kira tahun, ya 90-an setelah TK, 2004 mendirikan SMK, dan sekalipun dengan Pak Miliyah ini. apa, Madrasah Diniyah, ini dari pembat Madrasah Diniyah. Pada ini 2000 berapa, ini 21, kita barusan mendirikan Aliyah, Aliyah, dan TPQ, TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran untuk anak-anak kecil. Sehingga, berjalan sampai sekarang, juga ada, Alhamdulillah berjalan, jumlah siswa, kalau dengan yang tidak menetap di sini, kurang lebih lah seribu. Dari TK, MI, MTS, SMK, M, Adrasah Aliyah, itu, itu kurang lebih seribu. Tapi yang menetap, ini 250, kurang lebih. LKSI ini, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, ya, Pusdombik Panti. Jadi, ini untuk, bagi anak yang tidak mampu, biaya hidup, mulai sekolahnya, dan, biaya hidupnya, ditanggung oleh, apa ini, pesantren. Selama ini, kita pendekatkan bahasa masyarakat, juga ada majlis taklim, dengan masyarakat, baik musliman, dan juga dengan muslimin. Sekitar sini, ada, ada pertemuan tersendiri, setiap minggu sekali. Kalau saya di sini, kaitannya juga bisa kerjasama, dengan ada istilahnya, lazisnu. Seperti juga penyantunan, kepada anak-anak, di luar pesantren, cuma itu, ya, biasanya juga itu, ngasih apa, santunan kepada, anak-anak, yang gak mampu, du'afa dan fakir, dan juga, bisa juga, lazisnu ini, bikin rumah yang gak layak huni, kerjasama dengan, NU Ranting sini. Satu lagi yang istimewa dari kompas ademiyati, yalah, unit usahanya. kompas ademiyati punya usaha konfeksi dengan fokus produksi jilbab. Usaha konfeksi ini dijalankan sejak tahun 2006. Sejak pertama kali dijalankan, konfeksi kompas hanya mengejarkan pesanan jilbab, dari pasar yang ada di sekitar kecamatan Jenggawa. kualitas jilbab yang dihasilkan oleh konfeksi kompas ademiyati terkenal bagus dan rapi, sehingga banyak memiliki pelanggan ketat. Kondisi tersebut berjalan hingga tahun 2019. Lalu, setelah terjadi wabah COVID-19, pesanan jilbab dari pasar semakin menurun. Bermula dari situlah justru Ustadz Abdullah Fakir, selaku kepala unit usaha, berinisiatif untuk memproduksi jilbab sendiri, kemudian memasarkannya secara mandiri. Bekal kepercayaan masyarakat yang mengatakan produksi jilbab kompas ademiyati berkualitas, dirasa cukup untuk memproduksi jilbab secara mandiri. Lalu, tercetul sebuah brand jilbab bernama Bilbana. Nama Bilbana dibeli tanpa memiliki arti khusus. Ustadz Abdullah Fakir mengatakan, nama yang tidak memiliki arti sengaja diambil sebagai strategi pemasaran agar menjadi jilid dan mudah dicari oleh konsumen. Tahun 2006 atau 2007 seantara tahun-tahun itu, itu orang tua saya, ibu ya, ibu, ibu mertua saya, itu memulai usaha konveksi. Ya, memulai usaha konveksi, yang awalnya itu ya sepokoknya, setiap ada pesanan jahitan, model apapun, ya sudah dikerjakan. Dan itu berjalan sekian tahun, sampai kita kerjasama dengan beberapa stokis. Baik itu di pasar, ataupun di toko-toko biasa. Berjalan sampai tahun 2018, bahkan ketika Sudhay sudah menjalankan tahun 2016, 2017, itu kita masih kerja dengan cara yang sama. Kita masih ngisi ke stokis-stokis, kuantitasnya banyak. Namun pada awal tahun 2019, ketika ada pandemi, pemesanan dari stokis-stokis kami itu berkurang. Sementara karyawan kami banyak. Jadi, saya sebagai kepala unit usaha, itu harus berpikir bagaimana caranya usaha ini berjalan, usaha ini tetap ada, tanpa harus meliburkan karyawan-karyawan saya. Akhirnya di saat itu, ada berapa tabungan yang kita miliki, yang kami miliki, kita gunakan semua untuk membuka toko online dan offline. Jadi, kita mengincar end customer langsung. Dari tahun 2019 itulah, Bilbana muncul. Sampai tahun ini. Jadi, kita tidak pernah punya pelanggan yang end customer. Artinya, kita tidak pernah punya pelanggan yang dia beli sendiri untuk dipakai sendiri. Rata-rata, dulu itu, orang belanja ke saya dengan sistem pemesanan untuk dijual lagi. Tapi, dengan kita punya brand sendiri, akhirnya banyak orang end customer yang dia beli barang itu memang untuk dipakai sendiri. Begitu ya. Itu pertama. Terus, kemudian kedua, dengan adanya merek ini, posisi kami di pasar semakin kuat. Barang kami, itu untuk produk model yang sama, peminat di pasar itu lumayan tinggi, Mas. Jadi, kadang-kadang, yang terkenal barangnya bagus, itu bukan saya. Tapi, yang terkenal bagus adalah penjual yang ada di pasar. Pokoknya, barangnya Pak ini bagus. Tapi, customer tidak tahu itu kalau dari saya. Akhirnya, setelah kami punya merek, orang itu sudah tidak peduli beli di mana saja. Yang penting, Bilbana pasti bagus. Akhirnya, posisi kita di pasar semakin kuat. Produksi jilbab Bilbana selalu melibatkan masyarakat, juga melibatkan alimu Pompos Adiniati. Dalam proses produksinya terdapat dua pelunang karyawan. Terdiri dari 16 penjahit, satu pembodir, lima orang finishing, dan empat orang pemasaran. Sejumlah 26 karyawan itu dibagi dalam sif kerja siang dan sore. Dalam sehari, Konversi Pompos Adiniati mampu menghasilkan 400 sampai 1000 potong jilbab siap pakai dengan berbagai ukuran dan model. Selain mengejarkan brand Bilbana, Konversi juga mengejarkan brand milik penanggat. Setiap bulan, Konversi Pompos Adiniati mengejarkan 15 brand lain. Konversi Adiniati yang mengejarkan semuanya. Selanjutnya, produk jadi tinggal ditempel masing-masing pada brand. 15 brand yang dikerjarkan di Konversi Pompos Adiniati tersebut berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur. Menurut Ustadz Abdul Fakir, pola kemitraan semacam ini sangat diminati. Sebab siapapun bisa punya brand sendiri dan pemilik brand tinggal memasarkan produknya. Untuk keseluruhan, kurang lebih sekarang kami memiliki 26 karyawan. Di mana 26 karyawan itu dibagi sebagian ada yang jahit, sebagian ada yang finishing, sebagian ada yang operator bordir, sebagian juga ada yang sales, bagian penjualan, admin. Dan dari 26 orang itu, kita bagi menjadi dua shift, yaitu shift pagi, mulai jam 7 pagi sampai jam 3 sore, kemudian shift sore, jam 3 sore sampai jam 9 malam. Nah, sebagian itu juga ada alumni-alumni persantren kami sendiri. Kenapa kami tidak mengambil semua dari santri? Karena begini, rata-rata santri di sini, itu kan belum menikah semua. Motivasi kerja orang yang sudah berkeluarga dengan berkeluarga kan nggak sama, mas. Kan begitu. Kalau semuanya ini orang yang masih bujang, apa, dalam bahasa tasawufnya itu, wiroh, semangatnya itu kurang. Tapi kalau ada orang yang sudah berkeluarga, semangatnya sudah nggak sama. Dan kenapa kami campur? Karena kami ingin menularkan semangat orang yang sudah berumah tangga kepada orang yang berumah tangga, yaitu santri-santri kami. Dan orang yang sudah berkeluarga, itu juga dapat pengaruh positif dari santri kami, yaitu semangat anak muda. Anak muda kan kayak nggak ada capeknya. Jadi saling memberi pengaruh positif. Yang tua dapat pengaruh positif dari yang muda, yaitu enerjik. Yang muda dapat pengaruh positif dari yang tua, yaitu tanggung jawab. Itulah kenapa kami mix, kami campur. Dengan kapasitas produksi per hari, kami bisa memproduksi sekitar, ya katakanlah 400 kerudung sampai seribu per hari. Karena kan setiap kerudung modelnya itu ada tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa disamaratakan. Jadi kalau rangenya ya kurang lebih segitulah, antara 400 sampai seribu. Karena orang sudah mulai banyak yang berdatangan ke sini, kita bukalah jenis usaha yang baru, kita melayani pemesanan brand sendiri. Setiap customer yang mau punya brand sendiri untuk membuat hijab, kami layani. Samean mau model seperti apa, bahan seperti apa, warna seperti apa, kami layani. Mau merek Anda sendiri, silahkan. Tidak masalah. Karena kecenderungan orang sekarang itu, mereka ingin membuktikan dirinya sendiri bahwa saya bisa punya brand. Dan dulu, memiliki brand sendiri itu adalah langkah yang sangat panjang dan mahal. Cuma untuk saat ini, itu langkah yang sangat murah. Tinggal datang ke Bilbana, tentukan model seperti apa, jumlahnya seperti apa, brandnya apa, dua minggu, jadi sudah punya brand sendiri Anda. Dan sudah ada barangnya. Ustadz Fakih menjelanjutkan, khusus brand milik Pompos Adhimiati selain pemasaran dengan sistem getok tulak, membuka toko di depan Pompos dan pasar Ambulu, Jilbab Bilbana, lebih masih dikenal melalui pemasaran online. Mereka sudah memiliki reseller berjijari. Hampir semua platform pemasaran digital dan media sosial telah ia masuki sebagai media pemasaran. Hasilnya sangat penuaskan. Dari sistem pemasaran digital itu, Jilbab Bilbana dikenal secara nasional, bahkan internasional. Semenjak dipasarkan ke platform digital, permintaan Jilbab Bilbana terus meningkat dari berbagai daerah. Jawa Timur merupakan pasar pasti. Di luar Jawa Timur banyak lagi daerah yang permintaannya terhitung tinggi, meliputi Bandung, Bogor, Bekasi, Salatiga, Sragen, Solo, Lombok, Kupang, hingga Manadu. Bahkan Jilbab Bilbana juga sudah menembus pasar Arab Saudi dan Hongkong. Keberhasilan pemasaran digital itu terbukti dengan posisi Jilbab Bilbana di urutan ketiga Jilbab paling diminati dalam situs jual-beli online ternama di Indonesia. Tak cukup di situ untuk mengukuhkan penjualan, brand Jilbab Bilbana juga menggandeng reseller berjejaring nasional. Hingga saat ini sudah ada 600 reseller yang tersebar di seluruh Indonesia. Promosinya itu rata-rata promosi online. Kita menggunakan digital marketing. Kami taruh di Shopee, kita juga kadang-kadang menggunakan Facebook Ads, kita kadang-kadang juga menggunakan Instagram Ads. Jadi hampir semua jasa iklan online, kita sudah pernah masuk ke situ semua. Untuk offline sendiri, untuk offline itu sebetulnya kami tidak terlalu menekan, terlalu dalam. Yang kami lakukan untuk offline adalah pertama yang jelas dari mulut ke mulut. Nah, itu yang offline. Yang kedua, kami memasang banner lumayan besar di setiap, baik itu unit produksi atau penjualan kami. Nah, ketiga, setiap produk dari kami itu pasti akan dipasang label Bilbana. Jadi, paling tidak ketika orang melihat barang kok bagus, dilihat labelnya Bilbana, 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 ya sudah. Untuk saat ini promosi offline-nya seperti itu. Tapi yang paling efektif itu memang online untuk saat ini. Paling efektif. Kalau distribusi untuk nasional, insya Allah seluruh Indonesia itu sudah ada. Jadi, reseller kami itu ada sekitar 600 orang yang tersebar dari Sambang sampai Merauke. Aceh pun kita juga pernah kirim, kita juga punya reseller di sana. Di Jayapura pun juga ada reseller kami di sana. Untuk jangkauan internasional, belum banyak, tapi kita sudah pernah kirim ke beberapa negara. Salah satunya adalah ke Arab, yaitu ke Jeddah, dan yang lain kita juga pernah kirim ke Hongkong. Ada pun keunggulan jilbab Bilbana, kata Usad Vati, terletak pada kualitas jahit dan range harga yang terjangkau. Harga jilbab Bilbana mulai dari Rp 9.000 hingga Rp 70.000, tergantung ukuran dan model. Untuk ini, konfensi Pompas Ademiyati selalu menjaga kualitas. Kalau sampai ditemukan jahitan miring atau ada cacat, maka jilbab boleh ditukar atau barang yang langsung diganti. Usaha konfensi yang dijalankan Pompas Ademiyati dengan brand Bilbana menjadi contoh nyata manfaat wadah belajar wira usaha di lingkungan pondok pesantren. Usaha konfensi yang berjalan 15 tahun ini terbukti telah menghidupi banyak orang, termasuk para alumi pesantren yang dilibatkan sebagai karyawan. Omset dari konfensi Pompas Ademiyati mencapai Rp 150.000 hingga Rp 200.000.000 per bulan. Ustadz Fakih membagi tipsnya dalam usaha. Menurutnya dalam proses usaha yang terpenting adalah etika. Etika usaha yang dimasukkan adalah semua hal yang berkaitan dengan keberlangsungan usaha jangka panjang. Mulai dari semangat, kerisiplinan, menjaga kualitas dan kepercayaan pelanggan, serta kejujuran. Tips selanjutnya adalah pentingnya berpikir visioner dan tidak menyerah kepada keadaan. Jadi, untuk yang barang paling murah yang bisa samian temukan di tempat kami, itu mulai dari harga Rp 9.000 per kerudung. Rp 9.000 per kerudung sampai tembus ke harga sekitar Rp 60.000 sampai Rp 70.000 per kerudung. Tergantung model, tergantung bahan, tergantung dimensi. Seperti itu. Jadi, rangenya antara Rp 9.000 sampai Rp 60.000. Jadi, lumayan jauh rangenya. Untuk omset per bulan, ya, omset per bulan ini kita ambil rata-rata saja lah ya. Ya, kurang lebih sekitar 8 digit lah. Oh. Ya, kurang lebih segitulah. Itu omset kotor tau ya, Mas, ya? Ya, omset kotor. Sangat kotor itu. Untuk barang, jika tidak 100% sesuai dengan spesifikasi saya, artinya barang harus simetris, jahitan harus rapi, dan lain sebagainya, saya nggak mau. Kedua, setiap pembelian di Bilbana, jika spesifikasinya tidak sesuai dengan yang kita terangkan, silahkan Anda komplain, kami akan tukar, dan kami tidak akan menanyakan apapun. Jahitan miring, bawa sini. Kami nggak akan protes sudah. Mana yang miring? Sini. Tak tukar, silahkan pilih yang baru. Atau bahkan, kalau di luar kota, sudah, barang itu nggak usah dikembalikan, saya kirim lagi. Samen kemarin pesan apa? Saya kirim lagi. Kami sampai berani menjamin seperti itu. Bahkan, mitra-mitra kami yang ada di pasar, mereka sampai berani bertaruh, satu barang Bilbana cacat, akan kami tukar dua. Karena kami berani menjamin sampai seperti itu. Kalau memulai bisnis itu, yang pertama, setiap orang yang menjalankan bisnis itu harus punya etika. Etika bisnis itu kan bermacam-macam. Jadi, jika Anda tidak punya etika, saya jamin Anda nggak akan pernah bisa sukses. Saya berani jamin itu. Karena bahkan yang dikatakan Jack Ma, Jack Ma itu kan dulu dia pernah ketipu. Ditipu oleh pesaingnya, oleh, oleh, apa namanya, supplier-suppliernya dia. Dan, apa yang, Samian tahu apa yang terjadi kepada suppliernya? Tutup semua. Dan Jack Ma masih berdiri. Artinya, keberlangsungan usaha, itu bukan hanya dari profit. Tapi kepada etika, semua hal itu pasti ada etikanya. Kalau etikanya rusak, ya sudah. Rusak semua itu. Etika itu yang termasuk semangat, kejujuran, bisa dipercaya, kedisiplinan, dan lain sebagainya. Yang kedua, luaskan wawasan Anda. Jika Anda merasa ada brand, atau saingan yang lebih besar, jangan terus kemudian berpikir, sulit untuk nyampe ke sana. Saya nggak mungkin saingan sama itu. Sekali Samian mengatakan, saya tidak bisa bersaing dengan itu, maka otak Samian akan mati. Sebaliknya, apa yang harus kita lakukan ketika kita memiliki pesaing yang besar, yang harus Samian tanamkan di pikiran adalah, bagaimana saya bisa menjadi seperti dia. Bukan terus kemudian mengatakan, saya nggak bisa kalau kayak gitu. Itu kan enak, modelnya besar. Itu kan enak begini-begini, terlalu banyak ekskuse sama, nggak akan pernah bisa maju. Motifasinya adalah, gimana caranya bisa sampai seperti orang itu. Gimana cara bisnis saya itu bisa sebesar itu. Kalau menurut Robert Kiyosaki, pernyataan itu bisa menutup pikiran, tapi pertanyaan itu bisa membuka pikiran. Sekali Samian membuat pernyataan, saya tidak bisa mati pikiran Samian. Tapi kalau pikiran itu dipancing dengan pertanyaan, Samian akan lebih kreatif, dan kemungkinan untuk berhasil lebih besar. Seperti itu. Ya itu pengalaman saya. Begitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.